Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku ya, Ika Aja di channel youtube Aiko Tutorial Nah, di video kali ini aku mau mengucapkan dulu ya Selamat Tahun Baru 2024 Semoga di tahun ini kita diberi kelancaran dan juga kesuksesan ya Dimudahkan segala keinginannya Dan semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 pelanggaran yang wajib kita ketahui Namun sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya Kalau di facebook itu kita bisa mendapatkan dolar Seperti di youtube ya teman-teman Dan bahkan di facebook ini bisa lebih besar loh daripada di youtube Maka dari itu teman-teman jangan sampai menyianyakan kesempatan ini Apalagi buat teman-teman yang hanya posting video-video Tapi tidak tahu caranya gimana untuk mendapatkan dolar di facebook Nah, makanya teman-teman harus diubah dulu ya Akun facebooknya menjadi facebook profesional Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube Aiko Tutorial Maka teman-teman bisa dukung Dengan cara subscribe, komen, like, dan share Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari channel youtube Aiko Tutorial ini Tonton videonya sampai habis Jangan sampai di skip agar tidak gagal paham Oke teman-teman Ini dia 10 pelanggaran yang harus kamu ketahui Yang pertama adalah video diem Nah, disini aku pakai kata-kata yang udah dipahami saja ya Video diem itu adalah video statis Nah, disini teman-teman artinya Teman-teman itu memakai foto disertai lagu ya Nah, biasanya itu ada teks-teksnya gitu ya Dulu waktu aku belum merubah facebook aku ke model profesional Aku sering banget memakai video cara seperti ini Tapi kalau sudah masuk di facebook profesional Itu tidak disarankan lagi ya teman-teman Karena nanti akan terkena pelanggaran Dan akun teman-teman tidak bisa dimonetisasi Maka dari itu harus dihindari ya Dan yang kedua adalah video foto slide Atau bergantian ya teman-teman Nah, dulu aku juga sering pakai upload video seperti ini Jadi kayak template gitu loh teman-teman Video slide bergantian Terus apalagi dikasih musik biasanya kan Biar lebih bagus Dulu tren banget kan video yang seperti ini Nah, sekarang harus kita hindari juga ya Dan yang berikutnya adalah musik ya Atau sound Nah, kalau yang ini pasti sudah familiar ya Sudah banyak yang tahu Kalau kita itu dilarang untuk menggunakan musik Walaupun pihak facebook sudah menyediakan berbagai macam musik ya teman-teman Kalau bisa itu dihindari Karena takutnya kita tetap terkena pelanggaran Karena yang menilai itu sistem ya teman-teman Apalagi musik yang memakai lagu Itu bisa terkena klaim hak cipta Kalau kita sudah terkena klaim hak cipta Nantinya kita itu akan ada bagi hasil dengan pemilik lagu Maka dari itu harus kita hindari ya Atau bahkan kita tidak mendapatkan bayaran sama sekali loh Ada yang seperti itu Yang keempat adalah video yang mengandung watermark Watermark atau logo apapun itu Itu harus dihindari Misalnya baik itu dari aplikasi editan ya Seperti Cacut, kanva, dan yang lainnya ya Masih banyak banget teman-teman kan biasanya pakai aplikasi editan apa tuh Dan teman-teman jangan sampai lupa harus dihilangkan terlebih dahulu Karena itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman Atau teman-teman misalkan re-upload dari aplikasi lain ya Seperti youtube, terus instagram, tiktok Itu juga harus dihapus terlebih dahulu Karena itu tidak diperbolehkan Bisa terkena pelanggaran juga ya teman-teman Yang berikutnya, yang kelima adalah video berulang Misalnya seperti ini ya teman-teman Teman-teman sudah mengupload video tertentu Misalkan video masak baso Nah kemudian di beberapa minggu Mendatang teman-teman menguploadnya lagi Itu juga tidak diperbolehkan Nah juga selain itu ya teman-teman Sekarang kan biasanya tuh ada ya Disarankan Misalkan teman-teman upload video panjang Kemudian sama facebook itu disarankan untuk membuat video reels Nah kalau aku biasanya sekarang gak pernah pakai lagi ya Kalau dulu sebelum tahu ini Aku selalu pakai tuh Karena ini disarankan Lumayan kan gak buat video reels lagi Karena udah sekaligus pakai video panjang yang sudah dipotong sama facebook Nah kalau sekarang itu setelah tahu Aku tidak pernah pakai lagi ya teman-teman Mending kita buat video sendiri Jangan pakai video panjang yang tadi Karena takutnya sistem itu menilai Kalau video tersebut adalah video berulang Atau konten berulang ya Atau konten tidak asli ya teman-teman Nah seperti itu Nah yang keenam Sekarang itu teman-teman harus menghindari Video yang berisi anak-anak yang sedang menangis Ataupun tidak memakai baju ya Atau memakai busana Itu juga harus dihindari ya teman-teman Karena berbahaya Nah teman-teman boleh sih mengupload video bersama anak teman-teman ya Misalnya anak sendiri kayak aku Karena kita kan sering banget pengen nge-share kebahagiaan kita bersama anak Itu boleh banget Tapi harus didamping ya teman-teman Nah yang ketujuh ya teman-teman Teman-teman harus setting Facebook teman-teman Agar tidak ada orang yang bisa menandai ke Facebook kita Karena kadang ada orang yang tidak kita kenal itu menandai video-video yang senonoh ya Yang tidak baik dan itu bisa berpengaruh ke FB kita loh Jadi FB kita itu bisa terkena pelanggaran karena video yang ditandai oleh orang lain Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman dapat video tersebut harus segera dihapus Dan harus blokir akun tersebut oke Yang ke delapan teman-teman harus menghindari konten yang berisi minuman keras ya Ataupun konten yang berisi ujaran kebencian Dan yang berisi politik ya Apalagi sekarang kan lagi musim ya yang namanya pemilu ya Teman-teman gak usah diikut-ikutan ya Biar saja serahkan ke petugasnya ya langsung Kita gak usah ikut-ikutan Kita fokus saja sama konten kita ya teman-teman Karena itu sensitif sekali Dan FB juga menilai ya video kita Itu kadang bisa terkena pelanggaran karena itu ya teman-teman Dan yang ke sembilan Teman-teman harus menghindari konten masakan Nah ini khusus masakan ya Itu masakan yang menjijikan Yang gak sepantasnya kita makan ya Itu harus dihindari ya teman-teman Pasti teman-teman sudah paham maksud aku ya Dan yang terakhir atau yang ke sepuluh Teman-teman harus menghindari konten yang berisi cairan berwarna merah ya Baik itu makanan atau masakan teman-teman Ataupun mainan anak kecil Biasanya kan ada kan yang berwarna merah itu ya cairan Entah itu sabun atau apa Nah menurut kita sih itu baik ya teman-teman Tapi kita tidak tahu Karena sistem yang menilai lagi ya Itu bisa jadi terkena pelanggaran Karena mengira kalau cairan tersebut adalah Itu ya teman-teman yang berwarna merah ya Yang ada di bagian tubuh kita Nah seperti itu teman-teman Sepuluh hal pelanggaran Yang harus teman-teman hindari Semoga ya teman-teman Teman-teman tidak memakai konten seperti itu lagi Setelah nonton video aku Dan semoga video ini bermanfaat ya Buat semuanya Khususnya untuk kreator pemula Nah disini aku juga bukan mengguruh ya teman-teman Karena disini aku sharing Atas pengalaman aku ya sendiri Oke terima kasih yang sudah menonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Semoga teman-teman diberi kesehatan Kelancaran dan juga kesuksesan Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh